Ketika Nabi terang-terangan dakwah, mulai ada permusuhan disitu dari orang-orang kafir Goresh. Wah kurang ajar, Muhammad merubah ajaran nenek moyang kita. Mereka merasa apa? Ini ajaran nenek moyang. Ini ajaran nenek moyang. Makanya Nabi melarang kita untuk fanatik. Jangan fanatik. Dilarang kita untuk fanatik atau ikut-ikutan. Kamu kenapa? Kok sholatnya atau ibadahnya begini? Ikut-ikutan. Kamu harus tahu, jelas. Madhab syafi'i seperti ini. Guru saya, Ustadz Fulan menjelaskan dalam madhab syafi'i seperti ini. Menurut imam syafi'i seperti ini. Madhab syafi'i seperti ini. Jangan ikut-ikutan. Ente kenapa nyembak Allah ikut-ikutan? Ente kenapa masuk Islam? Mau kawin sama orang Islam. Bah itu enggak jelas. Makanya Nabi melarang ikut-ikutan. Kalau inte ikut, ikut betulan. Bukan ikut-ikutan. Etro-etro, melu-meluan. Ikut-ikutan, enggak. Atau fanatik. Dilarang sama Nabi. Fanatik dilarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.